Bagaimana mendaftar sebagai tim pendamping keluarga? LCMIL adalah aplikasi screening dan pendampingan untuk calon pengantin dalam program percepatan penurunan stantik dari BKKBN. Setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan pendampingan dari tim pendamping keluarga atau TPK. Tim pendamping keluarga terdiri dari 3 orang pendamping yakni kader KB, kader PKK, dan BIDAN atau tenaga kesehatan. Bagaimana cara mendaftar sebagai petugas pendamping di aplikasi LCMIL? Jangan lupa siapkan KTP, SK penunjukkan sebagai tim pendamping keluarga, serta sertifikat pelatihan pendampingan keluarga jika Anda pernah mengikutinya. Pertama, buka Google Chrome, lalu ketik lcmil.bkkbn.go.id Anda akan diarahkan pada halaman berikut ini. Berikutnya, klik kolom daftar berwarna hijau. Silakan isi kolom informasi data diri Anda, tulis nama lengkap nomor KTP, nomor telepon, email, dan password atau kata kunci. Selanjutnya, silakan isi informasi penugasan Anda sebagai petugas pendamping. Pertama, tulis nomor surat keputusan dari kelurahan. Berikutnya, pada kolom sertifikat, tulis jenis sertifikat pelatihan pendampingan keluarga yang pernah Anda ikuti. Jika Anda belum pernah mengikuti pelatihan, silakan dikosongkan. Sekarang, isi kolom alamat. Di sini, silakan masukkan alamat penugasan Anda, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Mohon diperhatikan, ini adalah alamat penugasan. Jadi, apabila alamat KTP Anda di desa A, tapi Anda bertugas di desa B, maka pilih desa B sebagai alamat penugasan tim pendamping keluarga. Selanjutnya, pilih kolom petugas pendamping. Setelah itu, klik kolom di bawahnya. Ada tiga pilihan, silakan pilih sesuai dengan tugas Anda. Berikutnya, tuliskan empat kode CAPTCHA yang muncrol di layar. Klik tombol simpan berwarna ungu. Selamat! Anda sudah terdaftar sebagai tim pendamping keluarga di aplikasi LCMIL. Sekarang, silakan masuk atau login ke akun LCMIL Anda sebagai petugas pendamping. Inilah tampilan halaman depan atau dashboard LCMIL pendamping di laptop atau handphone Anda. Nah, bagaimana cara mendampingi calon pengantin di desa atau kelurahan Anda? Silakan simak video tutorial berikutnya. Berencana itu keren!